Welcome back to my channel Rakan Garena guys Nah oke guys jadi pada kesempatan di video kali ini Gua akan membagikan tips dan trik Cara terbaru untuk mengatasi lag di handphone xiaomi Jadi untuk kalian yang para pengguna handphone xiaomi Bila mana mengalami lag gitu guys Ataupun frame drop pada saat kalian memainkan game Terutama pada saat kalian bermain game free fire ini guys Itu seringkali banyak yang mengatakan kendala frame drop gitu guys Ataupun nge-lag patah-patah Nah sebetulnya seri handphone apapun itu Mau di luar xiaomi pun Kalau menurut gua pribadi itu pasti suatu saat Akan mengalami banyak kendala seperti lag ataupun frame drop gitu guys ya Karena memang kan dari si pengguna itu sendiri Pasti banyak sekali data-data ataupun file yang masuk setiap harinya terhadap handphone itu sendiri guys Begitupun untuk aplikasi Nah jadi di tutorial video kali ini untuk mengatasi lagnya ini melalui fitur mode fokus nih guys ya Nah buat kalian yang belum memahami mode fokus itu apa Jadi mode fokus ini dapat menghentikan ataupun memblokir secara sementara gitu guys ya Aplikasi-aplikasi yang memang menurut kalian itu Gak layak gitu untuk diaktifkan selama kalian bermain game nih guys Nah buat kalian yang misalkan handphonenya di luar xiaomi Coba aja kalian cek apakah handphone kalian memiliki fitur mode fokus atau enggak nih guys ya Nah oke guys sebelum lanjut ke video tutorialnya jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe Like juga video ini serta bantu share video ini ke sosial media kalian semua ya guys ya Oke guys sekarang kita langsung aja ke video tutorialnya Oke guys untuk tutorialnya disini kalian scroll aja layar kalian dari atas ke bawah Lalu kalian cari pemintas mode fokus nih guys ya yang seperti ini Nah buat kalian yang misalkan sekiranya bingung fitur mode fokusnya yang enggak ada disini Kalian bisa coba tap dulu icon pensil yang ada di pojok kanan atas ini Lalu kalian scroll ke bawah biasanya nih toggle yang tersedia itu dia masih tersimpan disini Belum kalian tambahkan Jadi buat kalian yang misalkan fitur mode fokusnya belum ada di tampilan pemintas Kalian tap saja icon plus nih guys ya Oke guys jika sudah disini kalian langsung tap saja fitur pintas mode fokus ini Nah oke guys jadi ini adalah tampilan awal dari fitur mode fokusnya nih guys ya Disini kalian bisa lihat keterangan dari fitur mode fokus ini Jika perlu waktu untuk berkonsentrasi Anda dapat menjeda aplikasi yang mengganggu dan menjembunyikan notifikasinya Nah jadi ini alasan kenapa fitur mode fokus ini diadakan di handphone Xiaomi Ya fungsinya apalagi kalau bukan untuk memberikan pengalaman bermain game kalian di handphone Xiaomi gitu guys ya Jadi disini untuk aplikasinya itu cukup banyak gitu guys ya Ini untuk aplikasi yang ada di perangkat gue Kemungkinan untuk perangkat kalian bisa jadi lebih banyak dari gue ataupun mungkin lebih sedikit Nah jadi saran gue kalian disini memblokir beberapa aplikasi yang menurut kalian memang tidak penting pada saat kalian bermain game nih guys ya Tapi ingat perlu diingat untuk memblokir ataupun menonaktifkan sementara aplikasi itu jangan sembarangan kalian menonaktifkan Karena ada beberapa aplikasi itu yang harus memang berjalan sewajarnya agar pada saat kalian bermain game juga Performa gamenya itu tidak terganggu gitu guys ya Jadi gue sarankan kalian coba ikutin aja aplikasi-aplikasi apa saja yang perlu kalian blokir selama kalian bermain game nih guys ya Oke guys untuk yang pertama ini kalian bisa hentikan saja aplikasi Chrome nih guys Karena dia jatuhnya adalah website gitu guys ya ataupun browser Biasanya seringkali kalian gunakan browser pada saat kalian setelah selesai menggunakan aplikasi ini Biasanya masih tertinggal sampah cace gitu guys ya Ataupun notifikasi itu masih sering banget bermunculan pada saat kita menggunakan aplikasi lainnya Nah mungkin untuk aplikasi lainnya kalian juga bisa memblokirnya untuk aplikasi sosial media guys Seperti Instagram, Whatsapp, Facebook dan mungkin kalian aplikasi lain dari yang kalian punya ya Sosial media kalian yang punya Lalu disini kalian misalkan ada game yang lain Gue sarankan kalian juga non-aktifkan guys agar file datanya juga tidak terbawa pada saat kalian bermain game yang lainnya juga Paham ya guys ya Jadi disini gue memiliki game PES 2021 ini guys jadi gue non-aktifkan juga Lalu untuk aplikasi berikutnya kalian tap saja di bagian Google Lalu aplikasi Gmail Itu yang sering aktif juga gitu guys ya Lalu kemungkinan untuk aplikasi di bagian atas ini sudah oke Nggak ada masalah lagi Nah kalian fokus di aplikasi yang setelah garis panjang ini guys ya Yang di bawah nih guys Ini biasanya aplikasi-aplikasi yang sangat berpengaruh pada kinerja handphone itu gitu guys ya Jadi gue sarankan kalian memilih beberapa aplikasi saja nih guys ya Seperti misalkan play game, play film, play musik Itu penting banget guys menurut gue Lalu kalian juga hentikan yang namanya Mi Video Lalu kalian matikan juga map Ini perlu banget walaupun fitur dari pemintas lokasinya kalian non-aktifkan Tetap kalian harus non-aktifkan juga di settingan mode fokus ini Lalu kalian juga harus menghentikan yang namanya komoidi putar wallpaper nih guys ya Itu juga cukup penting Selebihnya menurut gue nggak terlalu mengganggu Walaupun disini ada Google Drive Maka jika sudah Kalian setting Di bagian mode fokus ini beberapa aplikasi yang kalian non-aktifkan Kalian tap di aktifkan sekarang guys Nah jika sudah kalian kembali Maka untuk beberapa aplikasi yang kalian non-aktifkan Nanti icon packnya akan berwarna hitam putih seperti ini guys Karena memang posisinya di non-aktifkan ya guys ya Jadi selebihnya kalian akan sangat nyaman sekali pada saat kalian bermain game nih guys Nah pertanyaannya untuk mengembalikan aplikasi ini yang di blokir sementara ini bagaimana? Caranya cukup mudah Kalian scroll lagi layar dari atas ke bawah Kalian tap saja di fitur mengambang mode fokus ini guys Sekali aja Jadi nanti secara otomatis aplikasi yang kalian non-aktifkan sementara tadi Kalian blokir tadi Itu langsung berjalan sebagaimana mestinya lagi guys Nah icon packnya juga disini sudah kembali nih guys ya Nah oke guys Jadi itu adalah cara terbaru untuk mengatasi like ataupun frame drop di handphone Xiaomi ini guys ya Channel cukup mudah Kalian coba ikutin apa yang sudah gue terapkan di video kali ini guys Oke guys Next Jangan lupa untuk kalian request video apa lagi yang harus gue buat di konten video berikutnya Buat kalian juga yang baru bergabung dengan channel gue Jangan lupa klik tombol subscribe Serta like-nya Dan juga bantu share video ini ke social media kalian semua nih guys ya Oke guys Mungkin video ini sampai disini aja Gue Raka Anggara pamit undur diri Kita ketemu lagi di konten video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax